Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Ada 5 orang menjawab ya masih 50-50 Dan 0 orang teman-teman alias tidak ada sama sekali yang tidak optimis Wah gawat juga nih Di musim ini ternyata sebagian besar dari kita sangat optimis Inter merebut skudeto Apa aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Kemarin gue melempar beberapa pertanyaan ke grup Cerewetin Inter Jadi ceritanya gue punya 3 grup chat Cerewetin Inter Yang pertama adalah grup WA1, grup WA2, dan grup Telegram Nah untuk yang WhatsApp terpaksa dibuat 2 grup Karena sebelumnya di WhatsApp itu punya jumlah maksimum member ya terbatas Kalau nggak salah cuma bisa diisi 250 orang Nah waktu itu yang mau bergabung di grup chat banyak banget Jadi terpaksa gue buat 2 grup WhatsApp Yaitu ada grup WA1 dan grup WA2 Untuk teman-teman yang ingin ikutan gabung Mau Cerewetin Inter bareng-bareng dengan ratusan teman-teman Interisti lainnya Silahkan gabung aja ya Tidak berbayar sama sekali Cukup scan barcode yang ada di atas kepala gue ini Atau melalui link yang ada di kolom deskripsi Nah kemarin gue melempar beberapa pertanyaan teman-teman ke grup chat Yaitu seputar performa pemain Inter sampai dengan paruh musim ini Pertanyaannya siapa pemain terbaik Pemain cadangan terbaik Kemudian pembelian terbaik Pembelian terburuk Dan juga gue bertanya apakah teman-teman optimis kita skudeto atau tidak Kemudian gue juga bertanya ke teman-teman Seberapa jauh nih kira-kira kita melaju di Liga Champion Kemudian ditutup dengan pertanyaan kelebihan dan kekurangan Inter Sampai dengan paruh musim 2023-2024 ini Nah untuk Cerewetin Inter hari ini Gue ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat pendapat dari teman-teman di grup chat Cerewetin Inter Untuk pertanyaan yang pertama Siapa pemain terbaik Inter sampai dengan Desember ini? Nah ternyata sebagian besar ini dominan banget sih 59 orang menjawab Lautaro Martinez Kemudian peringkat duanya Sommer cuma 7 suara teman-teman Dan di bawahnya lagi di luar dugaan adalah Acerbi dan Calanolu Yang menjawab Turam cuma 2 teman-teman Jauh banget Kemudian pertanyaan yang kedua Siapa pemain cadangan terbaik? Ini jawabannya juga mutlak banget Yaitu Darmian sebanyak 47 orang yang memilih Darmian Di bawahnya ada Bisek Ini cukup banyak juga 19 pemilih Dan di bawahnya ada Fratesi 7 pemilih Ini pemain cadangan terbaik Lalu pertanyaan yang ketiga Siapa pembelian terbaik Inter? Nah untuk yang pembelian terbaik ini ada kesalahan gue teman-teman Gue lupa memasukkan nama Markus Turam Sehingga jawabannya bisa ditebak ya Ini mutlak banget 66 orang menjawab Sommer Lalu di bawahnya Sommer ada Bisek dengan 4 suara doang 66 dibandingin 4 jauh banget Dan di peringkat 3 ada Agusto dengan 3 pemilih Nah gue penasaran nih seandainya gue tidak lupa menaruh nama Turam ya Berarti siapa menurut teman-teman pembelian terbaik Inter sejauh ini? Apakah Sommer atau Turam? Silahkan teman-teman ya tuliskan di kolom komentar Teman-teman sama seperti tahun lalu Di tahun ini gue bikin kalender Yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter Ini tema bukan sembarang tema ya Bukan cuma ada foto-foto pemain Internya nih Tetapi ada jadwal seri A Inter di 2024 Ini gue kasih tanda nih Ini gak kelihatan kali ya Kalau di kamera ntar gue kasih gambar yang lebih zoom Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter Contoh di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa tulisannya H Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri Home Kemudian 10 Maret Uwe melawan Bolonya Ada logonya nih keren banget Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 Kita akan melawan Roma Ini ada logo Roma ada tulisan Uwe nya Gokil banget Ini adalah kalender meja Dan bukan cuma ada kalender meja Gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar Gokil Lebih enak lagi ngeliatnya Tuh mantap banget 7 Januari Home Verona Ada logo Verona nya Untuk harga kalender meja Dengan kalender dinding sama ya Sama-sama Rp75.000 Tetapi kalau beli 2 bukan Rp150.000 Rp125.000 Lebih hemat Belinya dimana? Bisa beli di Tokopedia Dan ada di Shopee Link nya ada di kolom deskripsi Terima kasih teman-teman Nah lalu pertanyaan yang keempat Ini jawabannya cukup seru teman-teman Beragam Siapa pembelian terburuk inter? Ada 42 orang memilih Clashence Di bawahnya ada Audero dengan 20 orang Di bawahnya ada Alexis Sanchez dengan 13 suara teman-teman Nah yang menarik dari pertanyaan pembelian terburuk inter Sama sekali tidak ada yang milih Sommer Tidak ada yang milih Agusto dan Bisek Ini berarti 3 pemain yang dianggap penampilannya paling memuaskan ya Dianggap memuaskan Karena disini ternyata ada yang jawab Pavard ya Ada yang menganggap Pavard adalah salah satu pembelian gagal inter di musim ini Lalu pertanyaan berikutnya Gue bertanya apakah teman-teman optimis inter merebut skudeto? 83 orang menjawab optimis Ada 5 orang menjawab ya masih 50-50 Dan 0 orang teman-teman alias tidak ada sama sekali yang tidak optimis Wah gawat juga nih Di musim ini ternyata sebagian besar dari kita sangat optimis inter merebut skudeto Lalu pertanyaan yang ke-6 teman-teman Gue bertanya Sejauh mana perjalanan inter di Liga Champion? Dan jawabannya teman-teman Sebagian besar teman-teman kita 47 orang optimis inter juara Liga Champion Ada, ada, ada aja Lalu di peringkat 2 Ternyata cukup banyak juga 19 orang yang optimis kita bisa menembus semifinal Lalu di bawahnya ada 8 orang yang optimis kita masuk ke partai final Seperti musim lalu Nah yang menarik teman-teman Sebagian besar dari teman-teman di grup chat cerewetin inter merasa optimis Setidaknya kita pasti menang lawan Atletico Madrid Lalu pertanyaannya terakhir Gue bertanya ini pertanyaan terbuka ya Bisa ditulis panjang lebar Tentang kelebihan dan kekurangan inter sampai dengan paruh musim ini Ini ada jawaban dari Yart Wah ini cukup panjang Tetapi yang gue suka Dia bilang bahwa Kekurangan dari inter adalah Klassenz tidak bisa berperan sebagai Mkhitaryan Dan Fratesi belum bisa seperti Barella Dan gue setuju Padahal Klassenz dibeli untuk backup Mkhitaryan Dan Fratesi dibeli untuk nge-backup Barella Tetapi dari sisi kualitas dan gaya bermain Mereka berdua sama sekali belum bisa untuk rotasi dua pemain pilar ini Lalu ada juga dari Toyota Gunawan Dia bilang salah satu kelebihan inter adalah Mampu membeli pengganti Lukaku dan Onana yang sepadan Dan gue sangat amat setuju Seketika kita lupa dari Lukaku gara-gara adanya Turam Dan sebelumnya kita sangat amat khawatir Bisa gak nih dapet keeper pengganti Onana Ternyata Sommer jauh lebih baik dibandingkan Onana Lalu ada jawaban juga dari Kuchai Salah satu kelebihan dari kita adalah tim harmonis Dan itu adalah tipikal dari Inzaghi banget Inzaghi adalah pelatih yang sangat mengedepankan harmonisasi ruang ganti Lalu ada dari Iannone Dia bilang bahwa kekurangan dari inter musim ini Pemain penting seperti Lautaro, Barella, dan Cala Belum punya pelapis yang setara Ini berarti jawabannya kurang lebih sama dengan YR tadi ya Bahwa Klasens dan Fratesi belum punya kualitas Belum mampu menjadi rotasi yang seimbang bagi pemain-pemain pilar Kemudian yang berikutnya ada dari Ray Alcatiri Dia bilang bahwa di musim ini kelebihan inter adalah jauh lebih komplit dibandingkan musim lalu Sangat amat setuju, kita seperti memiliki dua pemain yang sama bagusnya ya di tiap posisi Ya walaupun untuk beberapa posisi jaraknya masih jauh Tetapi dibandingkan dengan klub-klub lainnya di seri A Jelas kita jauh lebih komplit Kemudian ada juga ulasan dari Zulano Dia bilang kekurangan dari inter adalah Inzaghi pergantian pemainnya itu-itu aja Bener banget, bisa ditebak ya Pergantian pemain inter tuh Dua wingback, dua gelandang, atau dua penyerang Betul banget gue sampe apal pattern Inzaghi ya untuk ganti pemain di babak kedua Yaitu dua wingback diganti, dua penyerang diganti, dan satu gelandang diganti Lalu di luar pattern itu Inzaghi akan mengganti pemain yang apa? Yang kena kartu kuning, itu udah betul banget Lalu ada komentar juga dari Ricci Dia bilang bahwa salah satu kekurangan inter adalah pembelian pemain yang terkesan terburu-buru Atau panic buying Setuju banget, salah satu panic buying inter menurut gue adalah Arnaud Tovic atau Alexis Sanchez Nah kemudian ada ulasan juga dari Atat dan ini bagus banget teman-teman Dia bilang bahwa kelebihan inter musim ini adalah mengawali liga dengan sangat baik Dan itu benar Inzaghi di dua musim sebelumnya startnya sangat amat buruk Sehingga kita ketinggalan poin ya dari rival-rival kita sangat jauh di awal dan pertengahan musim Jadinya kita di pertengahan musim ngos-ngosan untuk mengejar poin Nah di musim ini kita startnya sangat amat bagus Semoga kita bisa mendulang poin sebanyak-banyaknya Biar nanti di akhir musim nggak terlalu terengah-engah Lalu lanjut ini ada juga dari DII Dia bilang bahwa salah satu kelemahan inter adalah tidak ada formasi lain selain 352 Inzaghi memang sejak lahir ketika buy Dia cuma tahu formasi itu ya 352 teman-teman Lalu ada komentar juga dari Sun King Dia bilang bahwa kelebihan inter memiliki orang-orang di belakang layar yang bagus-bagus Tidak ada Inzaghi, Marota, Aushilio, Bacin, dan lain-lain Itu adalah faktor yang sangat penting ya Yang membuat kita transfernya bagus-bagus Lalu ada juga dari Phil teman-teman Dia bilang bahwa kekurangan kita membutuhkan pelapis untuk Bastoni Betul juga ya kita belum punya nih pelapis Bastoni Ada sih Acerbi tapi kan kasihan Acerbi kalau dimainin terus Gila kakek-kakek 82 tahun dipaksa main setiap 3 hari sekali Kualat-kualat dia lo Inzaghi lama-lama Kemudian ada pendapat dari Mario Setiono teman-teman Dia bilang bahwa kekurangan kita ini sudah diketahui oleh banyak orang ya Dana yang super terbatas Ya sudah mau gimana lagi Selama pemiliknya Zang ya uang kita segitu-gitu aja Lalu yang terakhir ini ada dari warga sekitar sini Ini aneh banget nama Whatsappnya Dia bilang kelebihan kita adalah kebijakan transfer yang sangat baik Nah untuk teman-teman gimana nih pendapatnya Silahkan tuliskan di kolom komentar Bagi yang ingin gabung grup Cerewetin Inter Silahkan gue tunggu dengan senang hati Sampai ketemu di Cerewetan-Cerewetan berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di Cerewetan-Cerewetan Gita Sampai ketemu di Cerewetan-Cerewetan Apa aja Sub indo by broth3rmax